Dalam waktu 10 menit atau 20 menit negosiasi, teman-teman dapet duit 5 juta atau 10 juta. Bayangin, itu berapa gede? Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Akademi. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang teknik negosiasi. Tuh Ben nih, KPR Akademi bahasnya sesuatu yang diluar dari KPR. Negosiasi ini sebenarnya adalah sesuatu yang penting sekali. Karena KPR itu kan berkaitan dengan pembiayaan untuk pembelian properti. Dan di satu sisi kita tahu bahwa yang namanya properti itu harganya kan mahal ya. Jadi kalau kita nggak belajar teknik-teknik yang mendukung supaya kita bisa mendapatkan satu kesepakatan yang lebih baik, ya rasanya masih kurang gitu. Supaya nggak cuma penawaran KPR-nya saja yang dapat yang bagus, tapi harganya pun rumah ataupun apartemen ataupun ruko-rukan yang mau dibeli, itu bisa dapat suatu kesepakatan harga yang bagus juga. Oke, kita mulai dengan teknik negosiasi yang paling umum dipraktekan. Nah itu, yang pertama adalah, jangan pernah mau terima tawaran pertama. Loh, kok bisa begitu? Kalau kita ke developer kan biasanya tuh, dia udah ada price list. Dia ngasih ke kita harga di price list. Emang itu masih bisa dinego? Well, sebenarnya kita nggak tahu kan apakah itu bisa dinegosiasi lebih lanjut atau tidak, kalau kita tidak mencobanya. Jadi, kalau yang di sini kita sarankan adalah dicoba saja tawar. Di satu sisi, developer memang udah tahu, oh kira-kira orang ini akan mampu nih untuk beli nih. Kenapa? Karena kan biasa tuh di price listnya developer tuh udah ditulis tuh harga rumah, terus kira-kira cicilannya jadi berapa, segala macem. Nah, orang kalau udah lihat itu, pasti kan dia juga udah ngukur. Oh, kira-kira saya mampu nggak nih nyicil sedemikian gitu. Kalau saya nggak mampu, ya saya nggak bakalan nanya-nanya lebih lanjut. Tapi kalau saya mampu, saya mungkin terparik nih, mau nanya-nanya lebih dalam sama developernya. Nah, itu sebenarnya udah ada trik dari si developer untuk menyaring gitu loh. Jadi, dengan membuat satu price list, dia udah membedakan antara orang yang tertarik dan mampu, sama orang yang cuma tertarik saja gitu. Kalau tertarik saja ya, ya sudah dia nggak akan nanya-nanya lebih lanjut. Tapi, kalau tertarik dan mampu, memiliki kemampuan, wah ini hot prospect nih. Dia nanya-nanya ya, kita harus jelaskan lebih jauh. Siapa tahu jadi bisnis gitu. Nah, kita sebagai pembeli, mungkin kita nggak punya pengalaman ya, untuk transaksi sebelumnya gitu, sama developer gitu. Apalagi kan ini bicara soal, biasanya beli property itu kan mahal ya. Dan ini kemungkinan bisa jadi cuma transaksi sekali seumur hidup. Nah, jangan takut teman-teman. Dicoba saja gitu. Karena, balik lagi, kita nggak pernah tahu apa jadinya di saat kita bilang, ini harusnya bisa dapet diskon tambahan dong. Ini segini harga kayaknya mahalan deh. Boleh nggak coba dibantu nih, disampaikan gitu, ke manajernya atau ke GM-nya gitu. Ini saya tertarik banget sih. Tapi, kalau harganya segini kayaknya berat deh buat saya gitu. Nah, itu adalah trik-trik yang kita bisa manfaatkan lebih lanjut supaya kita tahu nih, si marketingnya ini sebenarnya masih punya room berapa gitu. Dia pasti kemungkinan besar saya akan bilang, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa gitu. Tapi, seperti sebagaimana lazimnya kebanyakan bisnis, kalau misalnya memang ada yang serius berminat dan sebenarnya margin keuntungan kita masih lumayan, ya sebenarnya kalau misalnya dikurangin sedikit sih, that's okay sih. Tapi, ini balik lagi, ini nggak cuma kaitannya kalau mau beli rumah ya. Kalau mau beli apapun gitu. Contoh paling sederhana kita, kalau pagi-pagi nih, biasanya ibu-ibu ya, biasa ibu rumah tangga gitu, kalau belanja gitu, sama tukang sayur, kan tukang sayurnya nyebut harga berapa kan, kita nggak langsung, nggak langsung, oh yaudah, ambil gitu. Nggak kan. Nah, tapi kali ini kita praktekinnya ke pihak lain dan ke transaksi yang jauh lebih besar nilainya. Kembalik lagi ya, dapat diskon berapapun kan lumayan gitu. Walaupun misalnya diskonnya 1 juta gitu, misalnya kita beli rumah harga 500 juta, dapat diskon 1 juta, itu udah, hitungannya udah lumayan sekali kan. Gitu. Atau dapat diskon 5 juta gitu, dapat diskon 1%. Wow. Istilahnya ya, kayak dapet duit 5 juta, cuma gara-gara kita minta. Nah, itu kan sayang kalau nggak dicoba. Oke, itu tips yang pertama. Tips yang berikutnya adalah, selalu minta lebih dari yang kamu harapkan. Triknya gini. Jadi, kalau misalnya kayak tadi nih, ditawarin. Ini harganya 500 juta. Oke. Kan 500 juta itu kan ada DP, ada angsuran, segala macem. Nah, ini kita bisa ngukur nih. Sebenarnya kita memang mampu sih, sebenarnya. tapi, balik lagi. Jangan gara-gara gengsi, kita jadi ngomong, oke lah, saya langsung deal sama ini. Sayang bro, sayang sis, jangan sampai, gara-gara kita males nawar, sebenarnya kita bisa dapat diskon lebih. gitu loh. Karena sebenarnya, hal yang cukup umum kok, kalau untuk memberikan satu diskon gitu. Dan, sebenarnya pasti, pihak developer, biasanya juga udah punya persiapan tuh. Dia udah nyiapin satu price list, itu juga pasti udah didukung sama tim perencanaannya gitu loh. Nih, masih mungkin, kita turun sedikit lagi nih. Oh, kalau misalnya nanti, ada yang mau belinya, 5 unit sekaligus, dia bisa kita press kemana nih harganya. Atau 10 unit sekaligus. Wah, ya itu kan pasti kan harganya bisa berbeda gitu. Tapi kalau misalnya beli cuma satu, apakah mungkin nih, kita bisa dapat harga yang khusus? Nah, kita nggak pernah tahu sebelum kita memintanya. Tapi yang pasti, pada saat kita membuka penawaran kita, kita bisa bilang, kita bisa utarakan saja, bahwa, eh, kalau dapat diskon segini, saya kemungkinan besar pasti oke. Gitu. Atau, kalau dapat diskonnya misalnya, saya dikasih diskon nih, salah 10 persen deh. Walaupun, ya, ini cuma angka ya. Gitu. Kalau jawabannya ternyata tiba-tiba iya kan, wow banget. Gitu. Tapi kalau misalnya kita minta 10 persen, terus kemudian dikasih sama dia 7,5 persen, atau 5 persen kan, itu tetap wow gitu loh. Even itu cuma 1 persen pun, juga, coba bayangin teman-teman. Tadi, yang saya contohin kan, nilai transaksinya misalnya 500 juta, gitu loh. 1 persen aja udah 5 juta, teman-teman. Jadi, pada saat mengajukan negosiasi harga, yang kita lontarin pertama kali adalah, bukan harga final juga. Jadi, kita selalu minta lebih, gitu loh. Walaupun sebenarnya, kita tahu, oh segini aja sih, kita cukup. Malah kita nggak nawar pun juga sebenarnya bisa, gitu loh. Nah, tapi, jangan lewatkan kesempatan itu, gitu. Karena, setiap kali kita dapat diskon, itu sebenarnya kan kita, kayak berasa kita dapat duit. Gitu. Coba bayangin teman-teman. Cuma gara-gara minta, diskon. Terus, 20 menit kemudian, kalau, 10 menit kemudian, gitu, dikasih tahu, oh iya, oke pak, tapi mesti langsung tanda jadi sekarang ya. Wah, ini kalau misalnya memang kebeneran nih, kita juga udah ngebet banget sebenarnya. Terus, kita dapat diskon nih, kasih diskon, 5 juta atau 10 juta. Hitung, teman-teman. Dalam waktu, 10 menit atau 20 menit negosiasi, teman-teman dapat duit, 5 juta atau 10 juta. Bayangin, itu berapa gede? Dibandingkan dengan, kalau kita kerja atau berusaha, Dimana, seminggu, biasanya kan kita kerja 40 jam. 40 jam. Dikali 4. Sebulan. 160 jam. Nah, itu berapa banyak yang kita dapetin gitu? Sebenarnya, value yang kita dapetin per menitnya, kalau kita kerja sama kita berusaha, itu berapa? Dan, bandingkan dengan upaya kita pada saat kita minta diskon. Coba banding. Saya berani jamin, nilai dari diskon yang kita bisa dapatkan, yang hanya menunggu sekian menit, atau kita, ya, acting sedikit lah. waduh, kalau segini, kayaknya DP saya kurang, gitu, waduh, berat nih, gitu, eh, sayang nih, saya kepengen, tapi ya, kalau saya nggak mampu kan, ya, tolong dibantu deh, Pak, gitu, masa diskon, 5 juta, 10 juta nggak bisa, gitu, kalau saya memang, kayaknya nggak bentuk banget ini, gitu, kalau saya paksain 5 juta, 10 juta, nanti kalau saya bayar angsurannya nggak bisa, gimana saya? Nah, coba aja. Just try it, gitu. Kalau nggak nyoba kan kita nggak pernah tahu. Bicara soal teknik negosiasi, ini ada beberapa, cuma, di dalam setiap episode yang kita akan bahas, paling hanya satu atau dua, supaya setelah teman-teman menonton episode ini, teman-teman bisa nerapin dulu tuh, supaya teman-teman bisa dapetin manfaat yang maksimal dari itu. Karena kalau kita langsung bahas, langsung seluruh teknik negosiasi yang sedemikian banyaknya itu, ya, sayang juga kalau ujungnya teman-teman nggak praktek, sebenarnya nggak ada gunanya juga. Sampai jumpa, dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.